DERAMAT SANCI TERBONGKAR DAN JAKTIS BEBAS Mengisahkan jaktis yang bebas dari tuntutan yang diajukan sanci Dimulai saat persidangan jaktis dimulai Anandi hadir dalam persidangan sebagai saksi Dalam persidangan yang berlangsung alot itu Anandi menceritakan kejadian di restoran di Udaypur Saat sanci mengungkapkan rasa tidak sukanya terhadap keluarga sing Ia juga menceritakan sanci berkata ingin mengubah aturan dalam keluarga sing Sanci yang juga hadir dalam persidangan berpura-pura pingsan Sidang pun ditunda selama 15 menit karena sanci pingsan Saat jeda Anandi menerima kemarahan dari keluarga sekar Karena dianggap telah membela jaktis Tiba-tiba gangga datang dan mengungkapkan sebuah kebenaran Di depan keluarga sekar dan keluarga sing gangga memutar sebuah rekaman suara sanci Dalam rekaman itu terdengar sanci sedang berbicara dengan gangga Dan mengungkapkan drama yang sedang ia mainkan demi menjebloskan jaktis ke penjara Dalam rekaman itu juga terdengar saat seakan menjelek-jelekan keluarga sing Mendengar itu semua orang terkejut Irapati yang merasa bingung hanya terdiam Anandi dan gangga lantas meminta sanci mencabut laporannya Setelah mengetahui semua drama yang dimainkan sanci Keluarga sekar sepakat untuk mencabut laporan kasus tersebut Berlanjut saat sidang dilanjutkan kembali Pengacara dari keluarga sekar menyatakan pihaknya ingin mencabut laporan yang ditunjukkan kepada jaktis Setelah pengacara memamparkan alasannya Hakim setuju untuk menutup kasus tersebut Dan jaktis secara resmi dibebaskan Semua anggota keluarga sekar pun tertunduk malu Mereka juga marah kepada sanci yang telah berbohong dengan semua sandiwaranya Sementara itu jaktis melangkah keluar untuk bertemu dengan gangga Ia pun memeluk gangga dan mengungkapkan rasa leganya Dan mengungkapkan rasa leganya karena terbebas dari tuntutan yang diajukan sanci Keluarga sekar yang keluar dari ruangan sidang meminta maaf kepada keluarga sing Ibu sanci iropati merasa sangat menyesal dengan yang telah ia lakukan terhadap keluarga sing Keluarga sing pun dengan napang dada memaafkan keluarga sekar Semua orang berpelukan dan larut dalam suasana haru Meski jaktis sudah bebas Ibu jaktis sumitra masih sulit menerima gangga di keluarganya Anandi lantas menasihati sumitra agar menerima gangga di keluarga sing Sumitra pun merengung sejenak memikirkan pertanyaan Anandi Jaktis dan gangga lantas berpamitan kepada sumitra Karena merasa belum diterima di keluarga sing saat melangkah menjauhi sumitra Sumitra memanggil jaktis dan gangga Sumitra menangis dan menyatakan telah memaafkan mereka Sumitra ingin jaktis dan gangga di keluarga sing Semua orang bahagia melihat sumitra yang sudah bersedia menerima gangga di keluarga sing Keluarga sing akhirnya pulang ke jahitsar Semua Anandi ke rumah keluarga sekar Setelah jaktis bebas bagaimana nasib sanci dan dramanya sudah terbongkar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!